Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan channel al-fatah PKBM al-fatah Kecamatan Menonjaya Kabupaten Tesikmalaya Provinsi Jawa Barat nih baik teman-teman operator dapodikmas yang saya banggakan disini saya akan men-share bagaimana cara mengisi pendidik untuk menu pendidik dan tenaga kependidikan disini tinggal klik saja di dapodikmas nya menu pendidik dan tenaga kependidikan baik di menu PTK ini disini yang berhak menginput pendidik dan tenaga kependidikan di dapodikmas tahun 2019 itu adalah operator dinas kabupaten atau kotanya itu sendiri jadi bagi teman-teman yang menjadi operator lembaga itu tahun sekarang itu enggak bisa meng-input manual dari pihak lembaganya karena memang si dapodik ini sekarang sudah mulai sinkron dengan dapodik-dapodik yang lainnya jadi dengan dapodik formal dapodik kemenang juga itu pakai emis ya itu sudah sinkron juga jadi kalau hanya teman-teman ada yang mau meng-input PTK itu enggak bisa oleh lembaganya tapi harus ke operator dinas kabupaten atau kota setempat untuk pemasukan dengan syarat dari mulai formulir formulir PTK kemudian ada ijazahnya kemudian KTP nya ada kakaknya termasuk jangan lupa ya teman-teman teman-teman surat tugas dia dijadikan sebagai apa kalau misalnya jadi tutor tutor kalau misalnya jadi bendahara berarti bendahara SK nya dari mana berarti biasanya dari yayasan ya teman-teman nah pendidik pendidik itu identik dengan tutor ya teman-teman kalau di PKBM jadi tutor disini adalah guru pendidik adalah guru kemudian tenaga kependidikan ada ketua ada sekretaris ada bendahara ada staf tata usaha atau administrasi sekolah kemudian ada juga operator nah itu masuk ke tenaga kependidikan kalau pendidik itu disini masuknya adalah ketutor disini saya akan men-share terkait dengan bagaimana cara pengisian menu PTK di dalam yang sudah dimasukkan PTK nya ke dalam dapodik pas ini disini tinggal di klik saja contohnya disini saya mengambil salah satu ada nah disini ada salah satu tenaga kependidikan yang memang kita baru masukkan kemarin nah disini contohnya ada range permana nih disini ada details nya details nya dari mulai alamat data pribadi PTK kepegawaian kemudian kompetensi khusus kontak dan sebagainya kita akan isi semuanya nah isi-isi ini ini adalah dari mulai yang diisi oleh si operator dinas pendidikan atau kota tersebut nah kita mengisinya paling data dari mulai data anak misalnya ada range sudah menikah nih sudah mempunyai anak tinggal tambahkan data anaknya tambahkan data anaknya apakah anak kandung atau anak diri atau anak angkat jenis pendidikannya atau jenjang pendidikannya apakah dia yang sudah SD SMP SMA atau PAUD bahkan sudah S1 sudah S2 atau S3 ya tinggal diisikan nisen nya juga dimasukkan kan biasanya sekarang sudah ada nomor induk siswa nasional dari mulai SD SMP SMA sekarang sudah muncul nisen nya dalam ijasa kemudian jenis kelaminnya tempat lahirnya tinggal diisi tanggal lahirnya juga diisi tahun masuknya diisi ya nah terus kemudian di menu atau di beasiswa kalau misalnya ada beasiswa ada range ini dapat beasiswa silahkan yang dimasukkan tapi kalau misalnya memang tidak ada ya udah nggak usah nah terus kemudian buku nih dalam buku misalnya dia membuat sebuah buku beliau membuat sebuah buku misalnya judul bukunya apa tahunnya berapa penerbitnya apa ISBN nya berapa gitu ya nah terus kemudian ada diklat nah biasanya kita mengisinya diklat nih disini apakah pernah mengikuti diklat kalau misalnya diklat disini ada diklat prajabatan pra tugas manajemen nah kira-kira diklat apa diklat manajemen misalnya terkait dengan manajemen PKBM itu sendiri atau lainnya boleh ditulis lainnya disini dituliskan operator tentasik malaya misalnya kemudian tahunnya tahun berapa tahun 2019 misalnya peranaknya kabupaten oke disini maksudnya tingkatnya tingkat satu ya kemudian berapa jam berapa jam disini kalau misalnya 20 jam 20 jam kalau 100 jam 100 jam sertifikat diklatnya biasanya diisi oleh sertifikat diklat nomor sertifikat diklat tersebut kemudian tinggal simpan oke misalnya nah disini tinggal oke kita lihat nanti diklat apakah nah muncul ya teman-teman kemudian apakah ada karya tulis tinggal dimasukkan karya tulisnya kemudian kesejahteraan kesejahteraannya juga diisikan kalau misalnya memang ada tunjangannya tugas tambahannya nah disini tugas tambahan ini yang biasanya menjadi kepala sekolah nih teman-teman nah kepala sekolah dikasih tugas tambahan wakil kepala sekolah tugas tambahan kebetulan ada range ini memang tugas tambahannya disini memang tidak ada ya teman-teman jadi memang hanya sebagai operator dan staff tata usaha disini pengelola keaksaraan bukan pengelola PAU juga bukan tapi kalau misalnya disini teman-teman ada yang mau jadi kepala sekolah berarti kepala sekolah wakil kepala sekolah guru pemimpin khusus disini juga sudah dimasukkan silahkan jam per minggunya berapa 24 jam per minggu kah atau 10 jam per minggu nah SK nya jangan lupa nomernya ya teman-teman ditambahkan TMT terhitung mulai tanggal kapan kemudian TST terhitung sampai tanggal kapan ya nah terus kemudian disini ada penghargaan bagi teman-teman yang memang sudah dapat prestasi atau dapat kejuaraan kemarin apa ya tingkat penghargaannya jenis penghargaannya nama tahun intansi edit juga disini bisa di edit sama di hapus juga bisa ya kemudian nilai tesnya kalau misalnya kalian mengikuti tes 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 tofel toik ataupun tes apa gitu ya tinggal dimasukkan disini kemudian reward gaji berkala bagi teman-teman yang sudah PNS kemudian riwayat jabatan pendidikan riwayat kepangkatan riwayat pendidikan non formal nah pendidikan formal ya SD SMP SMA tapi karena disininya ada ada keterangan fakultas biasanya cukup diisikan dengan sarjana dimasukkan dengan atau S1 nya atau D3 nya boleh D3 nya nah terus kemudian disini reward sertifikasi karena memang itu untuk orang yang memiliki sertifikasi atau sertifikat pendidik kemudian kompetensi nya tinggal di klik bidang study nya apa misalnya kompetensi nya disini guru kelas SD guru kelas paun kemudian ada pendidikan agama perkantoran misalnya kantor kantor depan hotel administrasi perhotelan administrasi disini administrasi maritim disini banyak ya teman-teman dengan dimasukkan karsipan kemudian ilmu karsipan informatika apa yang beliau punya kompetensi apa itu ya teman-teman nah terus kemudian reward care guru kalau misalnya dia sebagai guru nah setelah itu teman-teman kalau misalnya disini penugasannya tinggal di klik ya jadi di menu pendidik di PTK itu nah di menu PTK itu disini kalian klik salin penugasan mau ditugaskan jadi di tahun ajaran 2020 ya jadi kenapa harus seperti itu karena nanti agar muncul di menu rombel hubungannya ada di menu rombel nantinya ya jadi agar supaya ininya muncul checklistnya dan nanti akan muncul juga di menu rombel untuk pilihan tutornya itu di menu PTK nya harus apa namanya harus disalin penugasan dulu kemudian disini teman-teman disini juga si PTK ini bisa menjadikan tambah atau user ya masukkan passwordnya berapa password ini nya berapa jadi nantinya bisa apa namanya bisa menjadikan dia sebagai admin juga ya teman-teman nah kemudian di menu PTK ini biasanya ada yang disebut dengan ada yang dikeluarkan kemudian kalau misalnya klik keluarkan ya silahkan ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau dikeluarkan nah disini teman-teman untuk di menu PTK sekarang sudah mulai muncul yang namanya print profil PTK contohnya saya mengklik yang ada range permana yang tadi ya teman-teman kemudian klik print profil PTK nanti akan muncul kita download kemudian nanti berbentuk PDF dan disini data yang teman-teman sudah masukkan akan menjadikan sebuah profil ya profil PTK ada range permana pukul berapa dan disini di apa namanya di termasuk rekualitas pembelajarannya jumlah jumlah mengajarnya no karena memang dia tidak mengajar ya karena sebagai operator foto kemudian di tanah tangan dan ini menjadi bukti bahwa dia sudah masuk ke dalam lapodi yang PKB foto ini kemudian bagi teman-teman yang baru memasukkan itu atau mau mengedit itu bisa ya contohnya disini edit edit disini cuman kalau nama itu tetap tidak bisa ini terkunci ya teman-teman saya mengeditnya disini dari mulai sumber gajinya dari mana apakah dari APBN atau yayasan atau sekolah lembaga donor silahkan jenis PTK nya tenaga administrasi sekolah grup pendamping penguji istruktur pamong dan sebagainya nick nya dimasukkan ya teman-teman jangan lupa jadi yang warna abu ini memang tidak bisa di edit disini ya teman-teman nah terus status perkawinan apakah belum kawin atau janda atau duda silahkan NPWP juga silahkan nama wajib pajaknya silahkan diisi kemudian provinsinya mana kabupatennya mana kecamatannya desanya kemudian kode postnya berapa termasuk emailnya berapa kalau sudah disimpan oke ya baik itu terkait dengan menu PTK kemudian ada PTK keluar jadi kalau misalnya ada yang dikeluarkan nanti akan muncul disini teman-teman yang tadi yang disini di menu PTK ini nah misalnya kalau kayak gini tinggal klik ini kemudian enter aja teman-teman itu minta di refresh sebetulnya nah ini kalau dikeluarkan klik keluarkan ada di PTK keluar karena kebetulan PKB Malapata belum mengeluarkan sampai saat ini terkait dengan PTK yang ada di PKB Malapata itu sendiri nah itu ya teman-teman terkait dengan menu pendidik atau tenaga kependidikan di Dapodik PAUD dan Dikmes tahun 2019 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh